saya akan coba saja bandingkan dalam posisi seperti ini berapa yang epever dan berapa yang samoto disini di epever terbaca untuk yang seperti ini 1,3 baterai 1,9 sampai dengan 2 Ampere nah dari sini bisa disimpulkan kalau rekan-rekan PV nya masih kecil kapasitasnya itu lebih bagus terus rekan-rekan menggunakan yang epever tapi kalau pp rekan-rekan sudah besar itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review pada kedua SCC yang saya miliki jadi satu ini adalah SCC epever yang model 30 Ampere sedang satu lagi itu SCC Samoto yang kapasitasnya sekitar 60 Ampere untuk kedua SCC ini itu sama-sama sudah MPPT ya jadi harusnya kalau kita tes dengan panel seluruh yang sama nanti kita bisa bandingkan berapa perbedaan penghasilan dari kedua SCC saya ini untuk pertama saya akan mulai dari ukuran dulu ya jadi kalau kita kita lihat di sini untuk yang epever itu sedikit lebih kecil ukurannya kalau dibandingkan dengan yang SCC jenis Samoto atau merek Samoto seperti ini saya akan lihat jadi secara ukuran body itu agak lebih kecil yang epever kemudian untuk mode sendiri itu yang epever ini bisa dua mode ya jadi bisa di 12 volt atau di 24 volt DC dan ini cara kerjanya sudah otomatis ketika rekan-rekan pakai baterai 12 volt dia akan terdetek sebagai 12 volt kalau pakai baterai yang mode 24 juga otomatis akan terdetek ke mode 24 volt nah untuk yang Samoto ini dia memiliki mode lebih banyak ya jadi ini bisa tiga mode jadi rekan-rekan bisa pakai mode 12 volt 24 volt ataupun 48 volt bahkan ini juga bisa sampai 96 atau 36 volt jadi saya bilang yang modenya lebih komplit dibandingkan yang SCC epever nah dari sini jika rekan-rekan ada rencana mau ganti-ganti mode itu mungkin SCC yang Samoto ini lebih baik ya karena modenya seperti yang saya sampaikan tadi ini lebih banyak modenya setengah yang epever itu hanya bisa dua mode jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan kalau ada rencana ganti-ganti mode itu rekan-rekan cocoknya pakai yang Samoto tapi kalau mode rekan-rekan hanya 12 atau 24 volt dua SC ini sudah mendukung mode 12 dan 24 volt kemudian untuk sistem pendinginannya yang SCC Samoto ini sudah dilengkapi dengan pen atau kipas ya seperti ini jadi makanya bodenya agak besar karena dia menggunakan kipas untuk proses pendinginannya jadi ada yang bilang untuk Samoto ini agak berisik ya karena ketika pengecasan arusnya masuknya tinggi itu lumayan berisik suara kipasnya sedangkan untuk yang epever dia tidak ada kipasnya sama sekali cuma di sini dia head sinknya itu cukup besar di bagian belakang jadi bodi belakangnya ini adalah head sinknya untuk yang SCC epever jadi kalau rekan-rekan pengen PLTSnya tidak berisik tidak ada suaranya itu epever bisa jadi pilihan buat rekan-rekan karena tidak memerlukan kipas ya jadi ini lebih senyap lah dibandingkan dengan yang SCC Samoto tadi untuk tampilan LCD sendiri yang SC Samoto seperti ini ada tampilan tanggal kemudian ada jam ada voltase masuk dari panel surya arus pengecasan dan juga total penghasilan harian dari SCC Samoto ini kemudian sini ada juga voltase dari baterai ya Nah kurang lebih semua tampilan itu sudah langsung tampil di depan dengan untuk yang epever di sini tampilan seperti ini ya jadi sini tampilnya itu bergerak-gerak di sini ada watt masuk dari panel panel surya ada kapasitas baterainya juga kemudian ada voltase baterai voltase panel surya dan ampere masuk dari VV kemudian ampere ke pengecasan baterai dan juga di sini ada suhunya juga ya kemudian total total KWH nya di sini tidak bisa hariannya dia total akumulasi kalau yang Samoto bisa menampilkan penghasilan KWH harian kalau yang epever ini KWH nya itu akumulasi Nah apakah yang Samoto juga ada total akumulasinya di sini ya tinggal pencet saja tombol ini nah disini juga ditampilkan total akumulasi dari SCC ini Nah untuk SCC epever ini itu rekan-rekan bisa mereset total penghasilannya dengan mengatur kesetaran pabrik sedangkan untuk yang SCC epever ini total akumulasi penghasilnya itu tidak bisa direset ya jadi akan terus terakumulasi di kelebihan kalau rekan-rekan beli SCC ini yang second atau bekas bisa tahu ini masih baru atau sudah lama jadi untuk tampilan sih saya bilang keduanya sama saja ya tidak ada masalah yang penting bisa tahu voltase baterai harus pengecasan itu merupakan sudah cukup jadi silahkan kembali ke rekan-rekan masalah tampilan ini saya tidak ada komen kemudian kita lanjut ke skema wiringnya ya untuk skema wiring panel surya itu di sini terlihat baik itu yang Samoto yang atas ini dan yang epever yang bawah ini itu sama ya dikurang lebih seperti ini untuk mode 12 dan 24 itu jumlah VV serinya itu sama dengan aturan main pun juga sama ya jumlah cell maupun POC itu sama bisa dibilang kedua SCC ini tidak ada perbedaan silahkan dekat-dekat bisa cek skema wiringnya untuk menentukan berapa string panel surya yang cocok digunakan di kedua SCC ini kemudian disini saya akan tunjukkan berapa arus yang masuk ketika di charge menggunakan panel surya yang sama kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak jadi disini saya menggunakan masih panel surya yang dua kali 100 WP yang modenya atau VOC yang lainnya itu di atas 24 volt ya seperti rekan-rekan sini masuk 1,3 tapi dia bisa mengecas sampai sekitar 1,9 sama dengan 2 ampere memang posisi saat ini cukup redup dan saya memang nunggu berhari-hari yaitu tidak juga terang ya masih begini terus posisinya tinggal apa saya akan coba saja bandingkan dalam posisi seperti ini berapa yang epever dan berapa yang samoto kita lihat sekali lagi sini di epever ke baterai 1,9 sampai dengan 2 ampere selanjutnya ini kabel sudah saya lepas yang dari PV saya pindahkan ke yang samoto dan ini yang dari PV utama sudah saya melihatkan itu pengecasan disini terbaca juga di kisaran 2 ampere ya jadi sama dengan di epever tadi di epever tadi kan juga sama sekitar 1,9 sampai dengan 2 ampere terlalu rendah cuma disini bedanya samoto tidak ada keterangan harus masuknya nah seperti ini ya nah bedanya yang samoto itu ketika dia ampere terlalu rendah itu reset seperti ini ya jadi dia bolak-balik kembali ke 0 lagi dan nanti nggak lama akan naik lagi sedangkan kalau di epever dia cukup stabil jadi untuk ampere rendah itu epever lebih bagus cuma secara ampere maksimalnya itu sebenarnya sama ya antara yang samoto ataupun yang epever jadi kita akan tunggu lagi maksimal sudah mulai naik lagi ini ya 1,2 1,3 oke kita tunggu nah seperti ini jadi sekarang berhenti di 19 masih oke sudah kembali ke 2 ampere di kelemahan samoto itu seperti yang saya bilang tadi dia akan restart berkali-kali ketika ampere rendah sedangkan yang epever dia cukup stabil di posisi ampere kecil tapi secara penghasilan dari kedua SCC ini itu dalam posisi normalnya itu sama ya jadi ampere sama memang disini saya tidak menggunakan alat ukur tambahan saya masih menggunakan pembacaan dari masing-masing SCC ini tapi saya yakinlah kalau pun ada perbedaan tidak terlalu jauh nah dari sini bisa disimpulkan kalau rekan-rekan PV nya masih kecil kapasitasnya itu lebih bagus rekan-rekan menggunakan yang epever tapi kalau PV rekan-rekan sudah besar itu saya bilang sama saja ya antara kedua SCC ini jadi maksimalnya itu dalam posisi terik itu sama cuma kelemahan dari yang samoto ini dia tidak bisa digunakan untuk mengecas dengan arus PV kecil jadi dia baru stabil ketika arus pengecasan di atas 2,5 atau sekitar 3 ampere nah dari yang epever ini arus kecil pun dia masih mau mengecas oke semoga semua ini bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan apakah samoto dan epever itu sama atau tidak itu silahkan rekan-rekan simpulkan sendiri jadi untuk saya pribadi sih merasa sama saja tidak banyak perbedaan karena saya pun yang epever emang saya tuliskan untuk menghandle yang PV kecil sedangkan yang samoto saat ini emang saya pakai untuk menghandle PV yang besar mungkin lain waktu dalam posisi peak saya masih penasaran dengan panel saya yang 2x100 BP 39 cell saya akan coba lagi kalau peak maksimal di epever berapa di samoto berapa cuma untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu untuk review saya mengenai kedua SCC ini silahkan jika ada pertanyaan atau masukan bisa rekan-rekan isikan di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!